Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat beristirahat Bagi sahabat tani dimanapun anda berada Tidak bosan-bosan saya mau mengucapkan Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan dipermudahkan segala rizkinya Amin amin ya robbal alamin Nah untuk aktivitas pada sore hari ini Ini saya sedang melakukan proses penyemprotan Untuk pemberian nutrisi bulir padi ya sahabat tani Karena bulir padi saya ini sudah merunduk Dan untuk pesticida ataupun nutrisinya apa saja Untuk penyemprotan yang pertama kalinya Nanti akan saya tunjukkan Apa-apa yang saya gunakan Dari mulai merk dagang Dosis pesticida Mulai harga juga Saya akan menyebutkan ya sahabat tani Nah waktu yang tepat Dalam pengaplikasian atau pemberian nutrisi Yaitu saat padi sudah mulai merunduk Atau setelah pembungaan ya sahabat tani Itu sangat baik Mengurangi resiko juga Karena apabila kita semprotkan pada saat waktu berbunga Itu akan mengakibatkan Malai padi ataupun bulir padi itu banyak yang hampa ya sahabat tani Karena proses pembungaannya itu terganggu oleh paparan pesticida Nah makanya sebaiknya dilakukan penyemprotan Saat padi sudah masuk Setelah pembungaan Atau sudah sedikit merunduk ya sahabat tani Nah untuk air juga itu sebaiknya diisi Apabila lahan sahabat tani itu Tidak terdapat hama burung emprit Ataupun untuk serangan burung empritnya itu Hanya sewajarnya saja Namun apabila serangan burung empritnya itu Lumayan cukup banyak Sebaiknya airnya itu dikeringkan ya sahabat tani Atau macak-macak saja Agar mengurangi resiko dari serangan burung emprit Untuk mempersingkat durasi videonya Langsung saja kita ke pembahasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah untuk amunisi pada penyemprotan kali ini Untuk pengisian bulir padi Agar nantinya cepat bernas sampai pangkal ya sahabat tani Dan untuk nutrisi yang pertama Ini saya menggunakan mkp dicampur gandasil Untuk dosisnya dalam luasan lahan 1 hektare Saya memakai mkpnya 1 bungkus dan gandasilnya 1 bungkus Dikarenakan ini musim kemarau Jadi perlu adanya unsur hara makro dan mikro yang lengkap ya sahabat tani Untuk mkp itu unsur kandungannya hanya Pospet dan kalium Sedangkan kalau untuk gandasil buah Itu lengkap ya sahabat tani Ada nitrogennya juga dan unsur hara lainnya Nah untuk yang kedua Di sini saya menambahkan ZPT Gibro Ini sangat bagus sekali Untuk menambah bulir padi itu agak melebar ya sahabat tani Agak membesar Nah kenapa saya memakai ZPT Gibro Di sini saya tidak membanding-bandingkan sebuah produk Karena tergantung dana dari sahabat tani juga ya sahabat Karena kemarin saya memakai agrogif itu karena dananya minim Untuk harganya sendiri Satu saset ini harganya 7.000 rupiah Dan untuk fungisida Agar malai padi itu bening Ataupun untuk mencegah patah leher Dan bisa menambah kualitas bulir padi itu Jadi bening ya sahabat tani Ini saya menggunakan fungisida Amistartop Nah mungkin ini sudah familiar Di kalangan para petani Nah untuk yang pertama kita campurkan dulu MKP nya Yang sudah saya campurkan dengan gandasil buah Ini dalam satu tangki Saya kasih 3 sendok atau 4 sendok ya sahabat tani Karena saya menggunakan takaran ini Jadi saya menggunakan 3 takaran Kalau memakai sendok dapat memakai 4 sendok Kita aduk dulu Nah itu sudah saya campurkan Kalau bisa sampai lebur ya sahabat tani Sampai merata Nah untuk yang kedua Kita campurkan juga ZPT agrogif nya Atau ZPT agrogif Dalam pengaplikasian yang sudah-sudah Saya memakai ZPT agrogif Karena keterbatasan dana saya ya sahabat tani Kalau ada uang lebih Monggo sahabat tani bisa memakai Cara ini Nah apakah nutrisi MKP ini Dapat dicampur dengan nutrisi lain Kalau tidak memakai gandasil buah Bisa sahabat tani Sahabat tani dapat memakai merek dagang apa saja Yang penting kandungan unsur haranya itu lengkap Saya juga kadang kalau ada uang lebih Saya tambahkan juga asam amino ya sahabat tani Tapi itu sebelum malai keluar Ataupun waktu bunting tua Agar untuk menjaga daun bendera itu tetap hijau Nah untuk fungisi dami startop Ini saya tambahkan sebanyak 20 mili ya sahabat tani Kita aduk sampai rata Agar nantinya Pesticida itu dapat tercampur Kalau di lahan sahabat tani Terdapat hama seperti walang sangit ataupun wereng Ini dapat juga dicampurkan dengan insektisida ya sahabat tani Karena saya melihat kondisi tanaman padi saya itu aman Jadi untuk penggunaan insektisida Untuk penyemprotan kali ini saya hentikan Paling nanti pas penyemprotan berikutnya Atau penyemprotan yang terakhir itu biasanya saya untuk jaga-jaga dari hama wereng Saya tambahkan saya tambahkan insektisida seperti merk dagang plenum dan yang lainnya Atau kalau sudah ada dari serangan hama werengnya Sahabat tani dapat menggunakan insektisida Nah disini tidak ada endorse dari suatu perusahaan Saya hanya berbagi Dalam budidaya tanaman padi Agar para petani Yang lagi belajar seperti saya Itu mengetahui Beberapa fungsi dari pemberian nutrisi Ataupun penggunaan Pesticida Seperti insektisida Fungisida ZPT dan yang lainnya Nah lanjut kita untuk pengaplikasiannya Maaf kalau untuk aplikasinya itu tidak saya rekam ya sahabat Karena saya disini sendiri Tidak membawa tripod Jadi agak kesusahan juga Tapi ini yang saya lakukan di lapangan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Untuk video tentang penyemprotan bulir padi Yang pertama kalinya Pada saat padi sudah selesai penggunaan Ataupun merunduk sedikit ya sahabat tani Semoga saja video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan sebelumnya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi sahabat tani yang sudah mendukung channel saya Nah jangan lupa yang belum subscribe Ayo dibantu dukungannya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan tombol loncengnya Karena subscribe itu gratis ya sahabat Sekian dulu video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia